Kita mulai saja nanti biar selesainya sebelum Keduk Maghrib. Nanti Mbak Isminya sudah duluan malah. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat juga. Topik khusus kita kali ini, ini kita mengundang pembicara dari PSD Candidate, Soltech Korea di sini. Yang nanti akan bicara tentang pengendali MPC. Dimana Soltech Korea, nanti akan bicara tentang pengendali MPC yang bagaimana nanti konsepnya untuk bisa dalam MPC itu kan ada cost function. Cost function nanti cost function mestinya itu dia general, jadi terbentuk oleh berbagai macam unsur tergantung kepada spek yang kita pengen. Jadi kalau kita pengen itu berupa error, maka kita masukkan fungsi-fungsi yang terkait error, terus juga biasanya kalau di dalam stepnya itu sudah merupakan fungsi error, maka ini sering kita menaruh yang disebut sebagai terminal set. Terminal set agar nanti kuncinya itu bagaimana bisa lebih cepat konvergen atau bisa menghilangkan atau mengurangi offset dan seterusnya. Jadi hari ini kita mendengarkan dari Mbak Ismi akan berbagi ilmu kepada kita semua di sini selama 1,5 jam ke depan dan nanti kita lanjutkan pada sesi tanya-jawab waktu dan tempat kami persilakan pada Mbak Ismi untuk menyampaikan kepada kita semua. Silakan. Terima kasih Pak. Terlihat kan ya Pak? Jadi hari ini saya akan mempresentasikan salah satu riset saya yaitu bagaimana cara memperbesar terminal set pada MPC, khususnya MPC non-linear, menggunakan kombinasi konfeks. karena materinya itu padat banget Pak, penuh banget, jadi kalau ada yang minta kalau ada pertanyaan langsung aja gimana Pak? Kalau misalnya mau interrupt saya gitu nggak apa ya Pak? Nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada mau di interrupt, mau dibalik ke slide sebelumnya atau mau ada yang ditanyakan langsung tanya aja ya. Nggak apa, saya lebih suka yang kayak gitu sebenarnya. Biar saya juga tahu saya kecepatan atau kelambatan atau ada yang nggak paham. Jadi saya PSD kandidat seperti yang Pak Aris sudah jelaskan. Hari ini, di sini adalah outline saya hari ini, outline materi saya hari ini. Pertamanya saya akan sedikit membahas tentang MPC supaya kita di satu frekuensi dulu aja tentang MPC-nya, apa background motivasinya apa, kenapa kita menggunakan MPC, lalu saya juga akan review sedikit tentang terminal set di MPC, biar kita sama-sama satu frekuensi juga, karena topiknya itu detail Bang. Topiknya karena terlalu ke dalam, jadi saya takut biar satu frekuensi aja, biar enak aja ngertinya di main materinya. Lalu saya akan membahas bagaimana sih cara untuk memperbesar terminal set di linear MPC, lalu extension-nya bagaimana untuk memperbesar terminal set di non-linear MPC. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan langsung interrupt saya aja, saya akan jawab, dan kalaupun minta balik ke slide sebelumnya pun enggak masalah. Jadi, pertama saya akan bahas tentang example atau background motivation dari MPC. contohnya di sini kita punya model pesawat, simple model pesawat yang ada di bukus. Ini modelnya, lalu inputnya itu elevator angle, terus state-nya seperti ini. dan di sini saya akan membahas dua well-known controller, optimal control yang ada di literature. Yang pertama itu adalah LQR, linear quadratic regulation, dan MPC. Keduanya mempunyai goal yang sama, yaitu kita berusaha meminimalkan performance measure. Performance measure ini bisa apa aja di ini. Kita berusaha meminimasi objektif function ini. Seperti Pak Aris bilang, di sini bisa apa aja tergantung sama yang diinginkan. Misalnya saya ingin error-nya berkurang, kita akan masukkan error di sini, X ini sebagai error, kita ingin ekonomi, kita ingin ekonomiknya berkurang, kita masukkan state-nya, atau apapun, kita bisa masukkan apapun di sini. Bagusnya controller, seperti kita lihat ya, orang matematik itu biasanya malesan, jadi lebih suka menyelesaikan sesuatu itu general. Jadi kalau misalnya ada permasalahan detail, baru dimasukin. Jadi orang matematik itu biasanya kan males, jadi dia suka menjeneralkan sesuatu. Ini generalnya, jadi X ini bisa apapun sebenarnya, belum tentu state. Walaupun di sini, dalam materi saya hari ini, saya akan bahas bahwa X di sini state, dan kita juga punya linear dynamics-nya di sini. optimisasi problem-nya itu dibentuk dengan cara meminimasi sebuah cost function, dengan kita mempertimbangkan constraint, yaitu constraint-nya itu yang paling utama, yaitu constraint model-nya, constraint model-nya di sini. LQR dan MPC hampir mirip ya, LQR dan MPC bentuk optimisasi problem-nya, yang kalau kita lihat perbedaannya itu di sini, di timenya. Kalau LQR, LQR itu, LQR dia berusaha meminimasi performance-nya di infinite time, jadi waktu yang sampai infinite. Sedangkan kalau MPC, waktu measurement cost, cost yang kita perbimbangkan itu terbatas, yaitu hanya sampai N. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, tentu saja LQR lebih baik, kalau dilihat dari objective function, LQR lebih baik, karena dia berusaha meminimasi objective function sampai infinite. Sedangkan kalau MPC, dia terbatas, bagian itu tentu saja LQR lebih baik daripada MPC, tetapi kalau kita lihat selanjutnya di sini, MPC bisa mempertimbangkan constraint lainnya, selain constraint linear system dynamics-nya, yaitu di sini kita punya seperti inequality, inequality constraint pada state and control input. di sini maksudnya bisa state constraint atau control input constraint, atau apapun yang, atau linear inequality apapun yang berhubungan dengan state and input. Jadi di slide selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil simulasi perbedaan antara AVR dan MPC untuk memahami banget kenapa kita harus pakai MPC. Keluaran output MPC itu seris plan control input, jadi perbedaannya kalau state feedback itu kan kita cuma, kita masukin state measurement ke control input gain, lalu keluarnya satu control input yang akan kita implementisikan langsung di waktu itu juga. Nah, kalau MPC ini bedanya adalah dia kita, waktu kita masukin satu control input ke, kita masukkan state ke optimisasinya, yang keluar itu adalah series of control action, jadi sampai N ke depan, ini adalah control input optimum yang bisa kita gunakan. Nah, tapi bedanya kalau di MPC, walaupun kita punya N control input ke depan, kita hanya gunakan control input pertama yang kita gunakan ke plan. Jadi di plan ini kita dapat state measurement, lalu kita masukkan ke optimisernya, optimisernya itu berusaha men-solve optimization problem ini, lalu keluaran inputnya itu yang kita, walaupun kita dapat sampai N, kita hanya akan mengimplementasi first elementnya saja. Elemen pertama dari plan control action. Mbak Ismi, ijin pernah ya Mbak? Ini N besar minus satu ini jumlah inputnya berarti, termasuk juga ke cost function MPC juga? N ini maksudnya time ya, time. Jadi, misalnya N ini bisa 10 detik ke depan, 10 menit ke depan, ini N berarti 10 gitu, misalnya sampingnya time. Nah, N ini, jadi keluarannya itu U0 sampai UN-1 berarti control input sekarang, yang bisa digunakan sekarang, sampai 10 menit ke depan. gitu. Tapi, jadi kita dapat itu dari MPC, jadi seri-seri plan control action, tapi yang kita gunakan cuma yang pertama. Jadi, N ini, kalau sebutannya, kalau di MPC namanya prediction horizon, gitu. Jadi, predicted horizon di sini, itu sepertinya. Baik, terima kasih Mbak Ismi. Ya, terima kasih. Jadi, pertanyaannya benar, jadi, itu bisa dibilang jumlah control input yang ada di depan, yang kita pertimbangkan sekarang ini, di detik ini, waktu kita mengimplementasikan, waktu itu kita men-solve optimisasi problem kita. Itu MPC, jadi, sangat berbeda dari state feedback, PID, jadi kalau state feedback, kita cuma dapat satu measurement, lalu kita dapat satu control input, kita nggak dapat the next control input, sedangkan MPC nggak, sedangkan MPC kita dapat the next control input, walaupun tidak kita implementasikan, atau PID, atau lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan hasil simulasi, antara, hasil komparasi antara LQR dan MPC. Jadi, di sini LQR diimplementasikan dengan, karena kita punya control input, constraint, jadi setelah LQR, kita saturasi control inputnya, berdasarkan constraint yang kita mau. Kalau dilihat dari sini, LQR, negatifnya dari LQR, positifnya adalah dia mempertimbangkan cost function sampai infinite time. Tapi negatifnya adalah, ketika ada control input constraint, dan kita menggunakan hanya simple saturation, seperti ini, cuma kayak saturasi aja, jadi abis ada control block LQR, terus abis itu keluarannya langsung kita saturasi, itu bisa membuat outputnya itu nggak stable, kayak seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, jadi negatif dari LQR itu. Sedangkan kalau MPC, karena di general MPC-nya sendiri itu kita bisa mempertimbangkan control input constraint, jadi kita bisa masukkan, sehingga dia di sini dengan, di sini dia at least tidak unstable, at least di sini dia stable, walaupun dia berada di limit cycle, atau dia kayak osilasi, tapi dia tetap stable. Akan tetapi di contoh ini, MPC yang digunakan, MPC yang di-apply, dia tidak bisa membuat state-nya itu ke-design, ke-converse to satu poin, walaupun di sini stable, dia tidak bisa membuat state-nya ini ke satu poin yang kita inginkan, converse to satu poin yang kita inginkan. Nah, gimana cara, kenapa sih bisa kayak gini, itu ada beberapa alasan, yang pertama mungkin Q dan R-nya belum dituning dengan baik, yang kedua mungkin horizon prediction-nya kurang besar, itu biasanya seperti itu, jadi biasanya yang pertama yang harus di-tune harusnya control horizon, atau kita bisa juga mengimplementasi, menambahkan constraint lainnya, yaitu increment constraint, increment control input seperti yang bisa dilihat slide ini. Jadi kalau di sini, di slide ini, kita bisa lihat bahwa dengan cara menambahkan constraint, increment control input constraint, kita bisa membuat state-nya converse to stable, closed loop systemnya asinterity stable. Jadi itu kelebihan MPC, jadi kita bisa membuat sistemnya itu closed loop stable, dan kita juga bisa memastikan bahwa control input-nya itu sesuai dengan constraint yang kita mau. lalu di sini kita ubah inisial state-nya, misalnya sebelumnya itu inisial state-nya 0, 0, 0, 10, lalu sekarang kita ubah jadi 0, 0, 0, 100, dan kita implementasikan MPC dengan parameter yang sama, kita bisa lihat bahwa dia tetap stable, tetapi kalau kita bisa lihat di sini, state-nya terlalu besar menurut sesuai yang diinginkan dengan, sesuai diinginkan dengan yang membuat MPC-nya. Kelebihan MPC lainnya adalah juga bisa memasukkan state constraint ke dalam MPC problem-nya itu. Di sini dia memasukkan state constraint X2, bounded X2. Dengan memasukkan bounded X2, kita bisa dilihat transient-nya lebih baik, yaitu state-nya tidak sebesar sebelumnya. Itu kelebihan MPC bisa membuat stable, bisa stable, dan dia bisa mempertimbangkan constraint pada input dan constraint pada state. Lalu kita coba, kita ubah prediction horizon-nya jadi 4. Waktu kita kurangi, sebelumnya 10, kalau kita lihat, waktu kita kurangi jadi 4, kita lihat bahwa sistemnya tidak stable. Jadi MPC ini, MPC yang sebelumnya saya perlihatkan di sini, punya negatif juga karena dia tidak bisa meng-guaranti stability. Jadi sangat dependent terhadap parameternya. Di sini sangat dependent terhadap horizon control end-nya itu. Jadi seperti yang kita lihatkan bahwa tidak ada guarantee stability, beda ya kalau misalnya kita ngomongin state feedback, kita bahas state feedback itu kan jelas, kalau misalnya dia di unit cycle, oh pasti stable, gitu. Kelebihan state feedback itu. Sedangkan MPC, kalau plus minus-nya MPC, plus-nya itu tadi bisa meng-consider control input langsung ke dalam controller-nya, dan kita bisa mendesain apapun function di sini yang kita mau. Negatifnya itu tadi, untuk problem formulasi standar seperti ini, dia tidak bisa meng-guaranti stability. dan selanjutnya juga dia tidak bisa guarantee visibility. Maksudnya guarantee visibility apa? Maksudnya gini, waktu detik, waktu kita solve problem-nya, MPC problem-nya itu di detik ini feasible, feasible artinya ada keluaran input yang bisa satisfy constraint ini. Nah, itu arti visible. Jadi, arti visible dulu artinya adalah dia ada control input yang bisa men-satisfy constraint ini. Waktu dia no guarantee visibility, artinya waktu detik T inisially kita step visible, belum tentu the next type selanjutnya itu akan visible. Jadi, contohnya, misalnya saya punya sistem seperti ini, lalu saya masukkan control input segini, control input constraint segini, dan state constraint segini, dan kita solve problem seperti ini, sederhana, kwadratik, lalu kita masukkan Q dan R seperti ini, dan kita gunakan horizon prediction-nya 3. Nah, kita lihat di sini berdasarkan simulasi, waktu step pertama kita berusaha men-solve problem ini, dia feasible, kita dapat control input yang dia bisa menyelesaikan constraint-contraint ini. Waktu step kedua kita dapat control input yang dia bisa menyelesaikan constraint-constraint ini. Sedangkan time ketiga belum, ternyata tidak ada control input yang visible, artinya MPC problemnya ini invisible. Nah, kalau MPC and problemnya invisible, artinya control input, kita nggak bisa masukin control input yang kita, kita nggak bisa meng-control sistem kita ya, karena nggak ada keluaran dari kontrolnya ini. Ataupun kalau keluarannya itu, kalau ada pun berarti itu invalid, karena tidak menyelesaikan problem kita. Seminar hari ini, kelas hari ini saya akan membahas di mana sih cara mengguaranti visibilitas dan stabilitas menggunakan terminal set. jadi itu di slide-slide selanjutnya saya akan membahas kegunaan terminal set di MPC agar kita bisa garanti stability dan visibility di MPC. Jadi sebelumnya kita lihat bahwa kelebihan MPC dan kekurangan kelebihan MPC, yaitu dia bisa meng-consider constraint, dia bisa men-stabilkan closed loop system. Nah, di slide-slide selanjutnya saya akan bahas bagaimana sih untuk guarantinya. Sebelumnya itu nggak ada guarantinya, cuma tuning, ke arah tuning, tuning parameter. Next-nya itu bagaimana sih kita bisa meng-guaranti stability dan visibility menggunakan terminal set. caranya itu adalah dengan mengubah optimisasi problemnya. Jadi kalau kita, ini general optimisasi problemnya seperti ini, kalau kita lihat perbedaan dari sebelumnya itu, di sini kita punya tambahan cost function, biasanya kita sebut dengan terminal cost, dan kita juga punya tambahan constraint, atau kita disebut dengan terminal constraint. Kenapa terminal? Karena kita lihat di sini N, itu maksudnya XN, XN itu maksudnya state saat waktu N. jadi X1 itu state saat waktu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N, yaitu final state-nya. Final state-nya dia harus berada di mana? Jadi misalnya, jadi misalnya, 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 inisial input kita di sini, kita punya, sebelumnya kita cuma punya constraint di control input, atau state constraint saja. Nah, sekarang kita punya constraint yang lebih tight, yaitu final state-nya yang ada di sini, itu harus berada di suatu set. Nah, set-nya ini namanya terminal set. Ini namanya terminal set. XF ini terminal set. Lalu XN ini state constraint-nya. Jadi kalau di gambar ini, N-nya ada, 1, 2, 3, 4, 5. N-nya ada 5. Ini X1. Ini X1. Ini X2. Ini X3. X4. Dan X5. Nah, berarti di sini X5-nya ini harus berada di set yang kita tentukan sendiri. Nah, gitu. Lalu kita juga punya P di sini. Biasanya P di sini harus positif. Positif. Nah, nggak kelihatan ya, gimana sih dengan mengubah mengubah objektif, mengubah optimization problem-nya dari sebelumnya, dari sebelumnya... Dari sebelumnya... Dari sebelumnya ini seperti ini. Jadi seperti ini. Gimana sih cara biar MPC-nya itu guaranty stability dengan cara P dan XF ini? Itu. Jadi... Sebelumnya saya akan bahas sedikit tentang feasible set. Jadi, feasible set itu adalah set inisial state di mana MPC problem-nya itu feasible. Itu feasible set. Saya akan gunakan notation kalimat ini. Kata ini kuat sangat banyak di slide-slide selanjutnya. Lalu kita juga punya terminal set. Yaitu terminal... Kalau kita bisa lihat ini kayak neighbor of origin. Jadi ini... Ini misalnya origin, jadi ini kayak neighbor-nya of origin. Jadi kita berusaha membuat terminal set-nya itu dekat dengan origin yang kita inginkan. In a sense, main idea-nya itu. Jadi berusaha membuat final state-nya ini dekat dengan origin. Nah, slide-slide selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara mencari P dan XF such that it's ensuring visibility sama stability. Jadi MPC-nya bakal stable nih sama visible. this. Ini generalized MPC problem-nya. Tadi sama seperti tadi sebenarnya. Ini cuma saya tuliskan ulang biar lebih jelas saja. dan saya juga ingin bahas memperkenalkan istilahnya kalau di sini istilah yang depan ini namanya stage cost, kalau yang belakang seperti yang saya sebutkan itu namanya terminal cost. tadi di sini saya sudah menuliskan bahwa pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mencari P dan XF sehingga dia bisa menggaranti visibility dan stability. nah main main theorem-nya itu ada di Profesor Maine di papernya Profesor Maine di Automatica tahun 2000 bagaimana caranya yaitu kita harus caranya adalah teoremnya seperti ini. Jadi optimisasinya awal jika optimisasinya awalnya initially visible lalu terminal set dan terminal constraint-nya itu satisfy empat kondisi ini maka recursive visibility dan close-league acetyltic stability jadi gini agak susah jadi pertama saya akan bahas tentang recursive visibility dulu untuk untuk lebih untuk lebih biar lebih pahamnya lagi biar lebih paham recursive visibility itu adalah ketika MPC-nya itu visible jadi recursive visibility itu adalah ketika saat time T itu visible time T0 itu visible initialnya itu visible maka recursive visibility artinya ketika T selanjutnya sampai infinity sampai infinity dia visible itu recursive visibility nah terus abis itu asymptotically stable artinya dia dia stable ke equilibrium point contohnya contohnya seperti gambar yang sebelumnya jadi statenya dimulai dari suatu initial state lalu dia akan menuju ke origin ke zero itu asymptotically stable nah bagaimana cara untuk untuk mengguaranti MPC punya dua property ini yaitu visibility dan stability yaitu kita harus memastikan bahwa set terminal setnya itu memenuhi empat kondisi ini kondisi pertama itu close itu trivial kondisi pertama kondisi kedua itu visible artinya adalah disini artinya ada control input ada control input yang yang satisfy control constraint control input constraint di seluruh state di dalam terminal set gambarnya gini misalnya misalnya saya punya XF seperti ini terminal set nya segini jadi ketika X nya disini untuk semua X di set saya ini ada control input ada control input yang dia 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 satisfy control input constraint jadi misalnya contohnya misalnya contohnya state feedback nih misalnya semua kalau misalnya kita kita tentukan misalnya KF nya ini KF ini KF ini control input apapun misalnya state feedback misalnya KX jadi ada KX ada gen K dimana ketika X nya ini di dalam terminal set ini KX nya ini kurang dari UMAX maksudnya itu jadi misalnya control K misalnya KPA FX nya ini state feedback misalnya KX itu maksud dari kondisi kedua adalah dia dia state dia 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 kurang dia dia satisfy control input constraint yang kita mau itu maksudnya terus yang ketiga ini invariance artinya ketika saya punya yang ketiga ini yang ini visibility visibility di terminal set jadi semua X nya ini semua X disini ketika kita ada control input yang bisa satisfy input constraint nah kalau invariance ini ketika kita punya state state yang ada di dalam terminal set nah dia akan selalu the next next state nya dia akan di dalam terminal set ini ini arti yang kedua yang ketiga ini inequality artinya artinya dia ini artinya kalau yang pertama kedua ketiga ini kan tentang XF jadi yang pertama kedua dan ketiga ini kondisi untuk terminal set nah yang ketiga ini kondisi untuk terminal cost jadi kalau kita lihat sebelumnya kalau kita lihat sebelumnya kita punya criminal cost V sorry kita punya terminal cost V dan kita juga punya terminal constraint XF nah gimana cara untuk membuat dua ini bisa mengguaranti stability sama visibility MPC XF nya ini harus memenuhi tiga kondisi di sini dan V nya itu terminal cost nya itu harus memenuhi kondisi yang keempat terus outline of proof nya jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan ada yang kurang jelas sudah jelas ya jadi sangat simple ide idenya idenya sangat simple proof nya itu nah ini kan yang saya jelas ini kan teoremnya teorem dari Maine ini gimana sih proof nya saya akan jelasin dikit aja idenya gimana jadi kita punya optimisasi problem di sini dan ini adalah kondisi yang saya sebutkan bahwa dia bisa guarantee stability gimana sih proof nya kenapa sih saya bilang bahwa dia bisa men-solve bisa guarantee stability dan feasibility jadi awalnya di di paper di teoremnya dia bilang initial feasible berarti kita bisa dapatkan control input seperti saya jelaskan bahwa kita akan mendapatkan N control input di sini waktu time k nah the next time selanjutnya time sampling selanjutnya k plus 1 kita bisa gunakan ini kita bisa gunakan control input yang kita dapat di time sebelumnya untuk control input di time selanjutnya atau artinya dia feasible sebelumnya ini optimal control sequence ini visible control input sequence jadi kita bisa gunakan dan seperti di kondisinya bahwa dia ada control input sequence ada control controller ketika dia berada di ketika state terminalnya ada di berada di terminal set nah karena dia visible artinya ketika initial initialnya itu dia visible kita bisa lihat bahwa ada control input yang visible yang memenuhi constraintnya itu artinya terminal constraint bisa bisa memenuhi recursive visibility jadi kalau sebelumnya saya jelaskan sebelumnya saya jelaskan harus ada recursive visibility dan asymptotically stable jadi yang pertama sudah kita bisa lihat di proof simple nya bahwa dia bisa recursive visibility stability nya satisfied selanjutnya stability nya sama seperti sebelumnya jadi awalnya MPC nya itu visible jadi kita punya control input sequence di sini dan kita implementasikan elemen pertama dari control input sequence lalu kita dapatkan cost function nya di sini control input cost function lalu di sini kita tahu bahwa saat step selanjutnya kita punya ada control input kf di sini yang visible seperti di sini jadi ada control input kf yang visible jadi kita bisa gunakan control input kf ini lalu kita bisa tuliskan kita bisa tuliskan cost function nya di sini kalau kita lihat di sebelumnya ini cost function nya itu l dari 0 sampai n minus 1 terus v kita tuliskan juga di sini l 1 karena kita mulai karena control input nya itu dari 1 di sini sampai n minus 1 sampai n dan kf lalu di sini ini stage cost ini terminal cost kalau kita lihat di n elemen pertama itu sama dengan sama dengan bisa kita tuliskan seperti ini jadi l dari 0 n minus 1 ini dari 1 sampai n minus 1 sedangkan ini dari 0 sampai n minus 1 artinya tinggal kita kurangi saja lx0 lx0 u0 elemen pertama lalu kalau kita lihat artinya padahal kita punya bahwa sum of l dari 0 ke n minus 1 ini gn uk star dikurangi vx jadi kita pindahkan v-nya ini ke sini jadi kita dapat l ini jadi kita masukkan ke sini jadi gn minus v xn lalu kita tulis ulang ini jadi kalau kita masukkan lagi ke sini ternyata gn uk plus 1 yaitu visible cost function yaitu corresponding cost function dimana kita menggunakan visible control input bisa kita tuliskan seperti ini dan di A4 di kondisi nomor 4 kita punya bahwa tiga elemen terakhir ini kurang dari 0 jadi kita punya karena l-nya ini positive definite jadi kita punya kita pindah gn-nya ini ke left hand side ke kiri jadi kita punya ini kurang dari minus l dan l-nya ini positive definite jadi kurang dari 0 artinya bahwa disini kita pakai tadi kita pakai visible control input sedangkan kalau kita the next time-nya itu kita punya control output yang control input yang optimal jadi dia akan lebih kecil daripada gn-nya ini jadi ini gn uk plus 1 star-nya ini x1 itu akan lebih kecil dari ini jadi kalau kita lihat gn-nya ini liapunuh function artinya artinya asymptotically stability-nya guaranteed jadi sebenarnya input itulah kenapa kita harus memastikan bahwa ketika kita kita menyelesaikan MPC ini kita memilih P dan XF-nya ini berdasarkan empat kondisi ini jadi inti dari slide ini adalah kita bisa mengguaranti stability dan visibility dari MPC jadi dengan memilih parameter yang tepat nah selanjutnya seperti kita lihat di di theorem-nya bahwa theorem-nya bilang bahwa suppose that the optimization problem is initially visible jadi artinya kondisi pertama yang harus kita punya adalah ini control input MPC-nya ini harus inisialnya harus stable dulu baru the next step-nya dia akan visible dan stability akan terguaranti juga nah kalau kita lihat di sini berarti artinya ada suatu set di mana MPC-nya ini stable dan ada set di luar set di luar set di luar set ini di mana MPC-nya itu invisible invisible initially invisible artinya kita punya visible set yaitu jadi bisa aja nih kalau initial statenya di sini walaupun kita udah memilih karena kita punya banyak banget constraint inisialnya nggak visible kalau ini nggak invisible berarti theorem ini nggak jalan karena dia harus awalnya dia bilang dia harus initially visible dulu jadi kita punya kondisi juga untuk mengimplementasi MPC yaitu initial X0-nya itu initial control initial statenya itu harus berada di visible set di suatu visible set jadi masih ada kekurangan juga ya di MPC walaupun kita satu tadi MPC bisa optimal kontrolkan tadi terus yang kedua ternyata kita bisa guarantee stability stability dan reconstruc visibility nah ternyata kekurangannya ini ini sudah kita perbaiki nih optimal MPC-nya ini ini kelebihan MPC dan kita udah perbaiki juga biar dia tetap guarantee stability dan feasibility negatifnya apa initial state yang kita bisa solve dengan MPC ini terbatas nah makanya itu visible setnya ini biasanya kita sebut dengan domain of attraction terus nah gimana sih cara bisa kita tetap dapet stability dan feasibility dengan MPC cara yang paling mudah yaitu memperbesar N-nya itu jadi kalau N-nya makin besar maka MPC-nya makin bisa stable makin bisa stabilitinya makin bisa terguaranti tetapi kita kalau bayangin aja misalnya misalnya kita harus solve solve problem seperti ini dengan N sangat besar berarti kan komputasi demanding-nya komputasi demand-nya sangat tinggi jadi itu yang kita hindari jadi kita menghindari menambahkan memperbesar N kita menghindari memperbesar N karena komputasi burden-nya makin tinggi nah cara lainnya adalah kita berusaha memperbesar XF kalau kalau kita lihat di sini gambar di sini gambar di sini ini visible setnya ini visible setnya ini XF nah kalau misal intuisi aja kalau misalnya XF-nya makin besar seperti ini berarti visible setnya makin besar jadi cara selanjutnya adalah untuk memperbaiki MPC kita yaitu dengan memperbesar visible set nah pertanyaannya adalah gimana sih cara memperbesar memperbesar sorry maksud saya cara untuk memperbesar visible set atau cara untuk membesar domain of attraction-nya ini itu dengan cara memperbesar terminal set dengan cara memperbesar terminal set XF kita bisa dapat domain attraction makin besar domain attraction makin besar melalui XF-nya nah gimana sih cara memperbesar terminal set ini ada banyak banget cara ya di di literatur itu banyak banget nah yang saya akan bahas hari ini itu yang menurut saya sih simple simple dan mudah diimplementasikan untuk orang untuk orang yang sudah tahu tentang standar MPC menggunakan terminal set nah cara ini itu menggunakan konveks kombinasi sampai sini ada yang mau ditanyakan sudah jelas semua kalau sudah jelas selanjutnya saya akan bahas tentang cara memperbesarnya itu sendiri cara memperbesar terminal set menggunakan konveks kombinasi pertama saya akan bahas dengan linear MPC selanjutnya saya akan bahas non-linear MPC tadi saya jelaskan bahwa kita punya terminal set tapi saya tidak pernah jelasin nih terminal set ini bentuknya apa gitu nah tipikalnya yang digunakan orang-orang itu yang digunakan di literatur itu kita gunakan ellipsoid jadi ellipsoid ini ini standar standar penulisan ellipsoid X ini positive definite positive jadi kita punya ellipsoid terminal set lalu kita juga punya kwadratik terminal constraint kwadratik ini ellipsoid dan saya juga tidak pernah jelasin nih tidak pernah jelasin nih gimana sih cara cara dapat tadi saya tadi saya jelaskan bahwa untuk garanti stability dan visibility kita harus memenuhi empat syarat ini empat syarat dalam mencari XF dan V terminal set dan terminal cost tapi saya tidak pernah jelasin gimana sih cara aslinya ini kan general sekali kalau kita punya ellipsoid kita spesifikasikan bahwa terminal set kita itu ellipsoid dan kita spesifikasikan bahwa terminal cost kita itu adalah kwadratik maka empat kondisi tadi dan kita juga spesifikasikan bahwa KF tadi di control input di terminal setnya itu adalah state feedback kx 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 state feedback gain ini nah ini maka kita bisa menuliskan semuanya dalam linear matrix inequality 3 linear matrix inequality simple banget jadi kalau linear matrix inequality ini keluar hasil y dan x maka artinya x yang kita guna x di sini bisa kita gunakan untuk terminal set di sini x di sini bisa kita gunakan untuk terminal set di sini selanjutnya alphanya juga kita bisa gunakan di sini jadi artinya artinya gimana sih cara mencari terminal set dan terminal cost yang bisa menstabilkan MPC dan membuat recursive visibility MPC-nya itu satisfied kalau kita mengasumsikan bahwa terminal setnya itu ellipsoid dan kuadratik lalu kita juga menspesifikan bahwa ada control input yang di dalam terminal setnya itu state feedback nah makanya kita bisa simplekan 4 kondisi tadi 3 kondisi ini atau 4 3 kondisi ini ke dalam LMI jadi sangat simple untuk linear MPC kalau kita ini adalah tipikalnya tipikal terminal ingredients-nya di MPC selanjutnya karena kita punya LMI ini kita bisa slide selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih cara memperbesar terminal cost terminal setnya ini menggunakan LMI yang kita punya disini asumsinya adalah kita punya 2 pairs XYZ Alpha yang satisfy LMI sebelumnya jadi kita punya ini copy-an dari slide sebelumnya jadi kita punya 3 LMI dimana ada X1 Y1 Y1 Z1 dan Alpha 1 satisfy LMI ini dan kita juga punya set pairs LMI kedua yaitu yang di dalamnya ada X2 Y2 Alpha 2 dan Z2 nah idenya adalah dengan cara kita me idenya adalah dengan cara kita menginterpolasi kedua LMI ini interpolasi maksudnya apa jadi kita kita kalikan LMI pertama dengan suatu parameter Alpha Lambda dan kita kalikan LMI kedua dengan 1 minus Lambda dan lambdanya ini terbatas di antara 0 sampai 1 nah ini artinya disini sebutannya biasanya convex combination disini artinya jadi kita akan idenya adalah dia dengan cara mengkalikan set LMI matrix pertama dengan matrix kedua karena tadi kita tahu bahwa karena kita tahu tadi yang pertama ini positif definit jadi kalau disini kita gunakan operasi ini disini positif semidefinite ini positif semidefinite karena Alpha nya ini positif ini juga karena ini di antara 0 sampai 1 berarti 1 minus Alpha juga non negative berarti kita punya positif definite dari LMI ini sama juga dengan LMI selanjutnya jadi karena ini positif definite ini positif definite kita punya positif definite disini ini 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 positif definite ini ini juga positif definite karena ini juga positif dan ini positif ini positif dan ini positif makanya kita juga punya positif definite disini ini juga sama jadi karena kita punya positif definite di LMI ini kalau kembali ke teorem ini bahwa kalau dia bilang kalau misalnya set of LMI ini satisfied set of LMI ini satisfied kita bisa gunakan X disini untuk terminal set di MPC kita dan kita bisa gunakan X dan alpha disini untuk terminal set dan terminal cos MPC kita kalau kita balik lagi ke next slide next slide ini tadi karena kita punya positif definiteness disini artinya hasil X disini itu bisa kita gunakan dan hasil X dan hasil alpha disini bisa kita gunakan untuk terminal set dan terminal cos di MPC kita bisa kita tuliskan disini jadi ini terminal set kita yang baru kalau sebelumnya tadi kita punya X akhirnya ini ada inverse kalau tadi kita punya sebelumnya kita punya X X capital inverse X less than alpha ini yang kita punya nah ini terminal set yang baru itu menggunakan X1 alpha X1 plus 1 minus alpha X2 itu dari mana yaitu menggunakan lambda X1 dikali 1 minus lambda X2 gitu lalu alphanya juga lambda alpha 1 minus 1 alpha lambda 1 minus lambda alpha 2 nah kenapa saya bilang dengan interpolasi itu memperbesar terminal set karena kalau kita gambarkan equation ini itu kalau kita gambarkan dia adalah kalau kita kalau kita kumpulkan semua lambda antara 0 dan 1 dan kita masukkan semuanya ke dalam kita gambarkan itu unionnya itu union of X Xf untuk semua lambda itu convex hull kalau kita bisa lihat ini Xf1 ini Xf2 kalau kita bisa lihat berarti Xf Xf-in ini lebih besar daripada Xf1 dan Xf2 jadi kita bisa punya terminal set yang lebih besar daripada ketika kita menggunakan Xf1 saja atau Xf2 saja itu idenya jadi dengan cara menginterpolasi LMI kita punya dua LMI lalu kita interpolasi ternyata kalau kita gambarkan hasil hasil elixirnya itu adalah ternyata kita dapat convex hull nah gimana cara mengimplementasikannya ke MPC nah karena tadi saya tidak pernah membahas saya tidak pernah memfixkan lambda lambda ini adalah bisa dari dari 0 ke 1 0 ke 1 nah jadi di MPC kita punya optimisasi objektif variable baru yaitu lambda itu jadi in a sense ini kayak adaptive adaptive terminal set seperti jadi terminal setnya ini adapted jadi antara Xf1 dan Xf2 dan di dalam contract hullnya itu jadi perbedaan dari MPC standard sebelumnya kalau sebelumnya kita cuma punya U sebagai kita sebelumnya kita punya cuma punya U sebagai objective variable selanjutnya di interpolated MPC ini kita punya lambda juga sebagai objective variable dan kita juga punya terminal set yang tidak fix kalau sebelumnya kita punya terminal set yang fix disini kita udah kita gak punya terminal set yang fix dan kita juga bisa gunakan VIN nya itu sebagai new terminal cost karena lambdanya ini chosen every sampling time dia sebagai objective variable artinya Xf1 dan VIN ini berubah every sampling time juga dan di paper ini di di perlihatkan bahwa stability dan visibility nya guaranteed jadi kelebihan MPC ini dibandingkan standar MPC tadi selain stability dan visibility nya guaranteed karena Xf1 nya ini adalah convex hole dia lebih besar daripada ketika kita hanya menggunakan fixed terminal set yaitu X1 Xf1 atau Xf2 ketika kita cuma pakai Xf1 Xf2 dia potentially lebih besar tentu aja kalau kita lihat tergantung cara kita milih Xf1 Xf2 jadi kalau kita milih Xf1 kalau kita milih Xf1 nya kayak gini Xf1 nya kayak gini lalu kita milih Xf2 nya kayak gini Xf2 kayak gini tentu aja interpolated MPC ini gak gitu guna karena Xf2 nya di dalam Xf1 caranya agar interpolated nya itu berguna berarti kita harus memilih ketika Xf1 nya ini gak subset dari Xf2 dan Xf2 juga gak subset dari Xf1 biar kita bisa dapat new terminal set yang lebih besar yaitu convex hull simulasinya ada di slide slide ini jadi misal kita punya linear MPC linear model seperti ini dan kita tentukan N nya satu N nya sangat kecil supaya kita komputasi burden yang makin kecil Q nya segini dan N yang segini dan kita implementasi ke standar MPC nah kalau kita lihat disini kalau kita punya ketika kita punya initial state nya disini ketika kita hanya gunakan standar MPC gunakan fix 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 terminal set dia MPC nya itu initially invisible kenapa? karena mungkin N nya kurang N nya kurang besar kita bisa juga solve problem ini dengan memperbesar N nya tapi disini kita tertarik dengan cara lain yaitu kita memperbesar XF nya nah tapi ketika ketika kita implementasi interpolated base MPC kita lihat waktu initial state nya disini ini XN nya XN nya XN nya di dalam convex hull artinya MPC nya visible MPC nya initially visible kalau artinya kalau karena MPC nya initially visible artinya dari teorem yang sebelumnya artinya MPC nya bisa guarantee stability artinya recursive visibility nya juga guaranteed itu yang MPC linear MPC jadi kalau kita balik lagi ke sebelum sebelumnya ide utamanya itu ada di interpolasi LMI jadi alhamdulillah karena linear MPC itu bisa dibuat LMI linear matrix inequality jadi ketika kita interpolasi dua LMI ini kita masih dapat positive definiteness dari LMI yang output dari LMI idenya seperti itu dan ternyata hasil interpolated nya ini lebih besar daripada ketika kita menggunakan XF atau XF2 nya ini atau ternyata kita dapat convex hull selanjutnya saya akan membahas pembahasan utamanya yaitu gimana sih cara mengeksten result ini resultnya udah agak lama sekitar 2005 15 tahun yang lalu pertanyaannya adalah gimana sih cara mengeksten result apa hasil ini ke non-linear MPC apakah interpolasi LMI itu masih bisa digunakan atau tidak atau gimana gitu sebelumnya saya akan bahas sedikit tentang non-linear MPC kalau sebelumnya kita punya linear MPC MPC problemnya di non-linear itu mirip banget sama linear MPC perbedaannya cuma di dynamic nya berarti cuma di dynamic nya kalau sebelumnya kita kalau sebelumnya kita punya MPC seperti ini kalau di non-linear MPC berarti perbedaannya di sini kita udah gak punya lagi linear di control dynamic nya kita biasanya menuliskan dalam FX 0 FX U seperti ini FX U non-linear terus kita juga gak bisa lagi menuliskan state state constraint atau control input constraint ke dalam state constraint ke dalam ini jadi kita cuma punya U max kalau sebelumnya control karena kita punya linear di dynamics jadi ketika kita punya state constraint kita bisa menuliskan dalam inequality seperti ini sedangkan kalau di non-linear kita cuma punya standar constraint dari state dan control input dan kita juga punya sama kita juga punya terminal constraint dan initial state constraint itu non-linear MPC jadi in a sense hampir mirip sama linear MPC cuma berbedaannya di depannya aja di dynamics modelnya aja lalu gimana dengan stability dan visibility hampir mirip sama persis dengan sebelumnya jadi kita sama persis kita harus punya control input visible control input di dalam terminal set kita kita punya terminal set kita harus punya visible control input di dalam terminal set ini kita juga harus punya invariance yaitu ketika setnya state-nya ada di dalam terminal set ini dia akan selalu berada di sini menggunakan menggunakan control input yang yang kita tentukan lalu ini juga sama persis kayak sebelumnya jadi enggak ada perbedaan jauh dari linear MPC tetapi bad newsnya adalah kita udah enggak punya LMI kalau sebelumnya kita bisa menuliskan tiga kondisi ini ke dalam LMI yang dimana punya properti yang sangat bagus tadi bisa kita punya interpolasi lalu kita bisa besarkan terminal set nya sekarang kita udah enggak punya LMI lagi gimana cara memperbesar terminal set nya ketika kita udah enggak punya LMI lagi yang akan saya bahas selanjutnya idenya main idenya di slide ini jadi sama seperti sebelumnya asumsinya kita punya dua ellipsoid terminal set maaf sekali karena saya menggunakan notasi yang berbeda dari sebelumnya sebelumnya saya menggunakan XF1 XF2 XF1 XF2 sebelumnya disini saya menggunakan E1 E2 untuk denote the ellipsoid untuk notasi ellipsoid terminal set nya lalu kita juga sekarang punya nah perbedaannya itu jadi disini ide nya itu adalah kita menginterpolasi matriks di dalam terminal set nya jadi kalau sebelumnya kita interpolated interpolation LMI di non-linear ini kita interpolasi matriks di dalam ellipsoid ini ini hasilnya apa ternyata hasilnya adalah union dari invariant set jadi kalau kita bisa gambarkan ini sebelumnya linear MPC kita punya dua terminal set dan kita interpolasi LMI nya kita dapat convex hull nya tapi di non-linear MPC kita udah gak punya LMI lagi jadi gak ada LMI kita udah gak bisa menggunakan ide ini lagi gak ada LMI lagi nah idenya itu adalah menginterpolasi menginterpolasi matriks yang ada di sini matriks yang ada di ellipsoid ini dan nanti akan selesikan tentang common linear punov dan hasilnya itu adalah union dari ini jadi kalau kita memilih E1 dan E2 nya seperti ini contohnya seperti ini makanya ketika kita menggunakan interpolated ini interpolated interpolated ellipsoid ini kita ketik union dari semua lambda itu adalah union dari semua union dari E lambda untuk semua lambda in 0 1 itu convex itu union dari dua invariant set jadi kita bisa dapat larger terminal set yang lebih besar daripada ketika kita hanya gunakan fix E1 atau fix E2 itu itu tapi di sini kita juga punya asumsi lain yaitu X1 E1 dan E2 memiliki common function jadi ada PL ada matrix PL dimana kita punya dimana inequality ini satisfied di kedua terminal set di kedua terminal set ada PL ada common liapunofunction ini asumsi di result yang saya bahas saya memerlukan PL common liapunofunction yang 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 di yang diformulasikan dengan X transpose PL X selanjutnya recursive visibility nya hampir mirip dengan hampir mirip dengan standar MPC lainnya standar MPC yang saya sebutkan yang saya jelaskan sebelumnya jadi kita punya initial karena MPC nya initial visible dan dia dan dan kita punya lambda lambda k star karena selanjutnya karena kita karena ketika lambda karena karena E lambda ini berada di union dari E1 dan E2 ketika misalnya ini ini initial ini initial state nya lalu XN nya di sini XN di sini itu walaupun di terminal saya belum jelasin MPC nya jadi saya belum jelaskan MPC nya jadi MPC nya hampir mirip dengan interpolated linear MPC jadi kita punya tambahan control input yaitu lambda dan terminal set nya ini dynamics atau berubah-rubah perbedaan dengan interpolated linear MPC adalah kita gunakan terminal constraint nya itu menggunakan common liapunof function lalu recursive visibility nya sama hampir mirip dengan standar MPC yang saya telah jelaskan jadi initial nya kita punya control input sequence dan lambdanya lalu misalkan initial state nya di sini dan MPC nya berhasil menstir XN prediction nya itu di sini nah karena lambda E lambdanya itu ada di I2 di sini I2 di sini berarti berarti K2 XN nya ini visible artinya kita bisa gunakan untuk visibility di K plus 1 atau misalkan initial state nya di sini dan XN nya itu di sini kita bisa gunakan K1 XN sebagai candidate visible initial candidate control input di time K plus 1 atau di sini misalkan initial terminal state prediction nya di sini kita bisa gunakan kita bisa gunakan K1 atau K2 artinya ada visible control input sequence di time K plus 1 artinya recursive visibility nya guaranteed saya gak akan jelasin stability nya untuk yang interest aja bisa lihat paper saya di sini main ideanya adalah common liapuno function ini berguna untuk menstabilkan MVC yang saya saya propose di slide sebelumnya di slide ini ini simulasinya di sini saya ini simulasi di R2 nya di 2 dimensional saya punya non-linear system di sini saya punya E1 dan E2 dan ini adalah region of attraction atau visible set corresponding to E1 dan ini region of attraction atau visible set corresponding to E2 kalau kita bisa lihat ketika kita gunakan union ini artinya kita punya lebih besar visible set yaitu segini yaitu unionnya daripada kita menggunakan salah satu saja fix terminal set kita bisa lihat di sini ketika kita gunakan di beberapa initial set initial state kita gunakan fix terminal set beberapa state itu tidak visible sedangkan ketika kita gunakan MPC yang saya propose dia akan selalu visible di dalam union dari kedua visible set dan tapi negatifnya adalah karena tadi kita gunakan PL mungkin semua jadi orang berpikir oh nanti costnya akan berpengaruh di costnya tapi dari simulasi kita lihat costnya tidak terlalu berpengaruh tapi tentu saja ini semua tergantung bagaimana cara kita memilih PL yang tepat ini simulasi di dimensi di 3 dimensi ketika kita punya state-nya 3 X1 X2 X3 justru ketika kita gunakan unionnya ini lebih bermanfaat karena dimensinya makin besar artinya makin memperbesar visible set kita kalau kita lihat ini ini terminal set yang saya gunakan ini region of attraction yang hasil region of attraction dari menggunakan MPC N sama dengan 2 jadi dengan cara kita memperbesar terminal set kita bisa gunakan minimum control predicted horizon atau control horizon disini itu terus mungkin orang juga akan berpikir gimana kalau kita punya lebih dari 2 bisa aja generalnya di paper saya saya jelaskan general lambdanya untuk lebih dari 2 untuk slide disini saya simpelkan kita hanya mempertimbangkan 2 terminal set sumbernya ternyata interpolation method itu bisa mengeneralize typical ellipsoid terminal set kalau kita lihat tadi typicalnya itu kita gunakan hanya fixed terminal set most of the case kita gunakan ellipsoid sedangkan ketika kita interpolated beberapa terminal set kita bisa dapatkan suatu set yang udah gak jelas sebutannya apa bisa karena bisa aja convex hull-nya convex hull-nya bisa union-nya jadi udah gak kelihatan bentuk terminal set-nya apa karena kita punya gak jelas udah gak karena kita tidak memfixkan bentuk dari terminal set ini kita bisa memperbesar region of attraction open question-nya bisa disini untuk yang graduate student buat PhD atau master ini belum ada yang bahas gimana cara extension untuk tracking MPC robust MPC dan database MPC itu saja dari saya sekian dan terima kasih terima kasih Mbak Ismi yang sudah membahas tentang bagaimana memperbesar itu ya tadi ya terminal cost agar nanti didapatkan apa tadi visible set yang visible set visible set yang besar disitu mungkin bisa ini dulu sudah buka disana ya iya Pak baru saja saya buka sendiri kita beda waktu 2 jam disana baru buka dulu kita masih nunggu ini baik kita masuk ke sesi tanya-jawab tapi mungkin sebelum kita serahkan pada pertanyaan pada mahasiswa itu walaupun tadi ada usaha untuk memperbesar invisible set masih punya potensi juga untuk ke arah invisible masih Pak masih ya bagaimana kondisi seperti apa yang bisa mengarah keadaan seperti itu terus kalau cost function yang menggunakan terminal cost ini apakah bisa menggunakan prediction horizon yang berbeda dengan control horizon kalau misalnya pertanyaan pertama bisa masih invisible bisa Pak contohnya disini itu karena kita cuma punya union dari terminal set artinya visible setnya pun juga union dari terminal set yang kita gunakan jadi kalau di gambar ini berarti di luar di luar visible set ini MPC-nya jadi invisible itu begitu juga nah tapi kalau di linear MPC karena kita punya convex hole misalnya ini ini terminal setnya terus ini punya kita punya convex hole jadi sebenarnya akan bisa lebih besar lagi visible setnya dibandingkan ketika kita punya kita di non-linear MPC yaitu kita cuma punya terminal set yaitu unionnya dari terminal set yang kita gunakan gitu kalau pertanyaan kedua bisa gunakan bisa Pak bisa Pak cuma ininya aja agak ribet sih formulasinya aja dia bisa agak ribet sih Pak bagian dipisah berarti ya iya dipisah iya agak ribet aja sih Pak tapi in a sense bisa setahu saya bisa Pak berarti kalau yang visible set di linear sebenarnya dia akan semakin membesar ya iya Pak iya karena unionnya jadi kita pakai satu karena kita pakai dua oh berarti union dari visible setnya dua itu tapi bagusnya adalah ketika kita pakai lebih dari dua berarti kan makin besar lagi visible setnya kalau untuk yang non-linear MPC belum tentu dia semakin membesar atau bisa dimasalah justru bisa lebih kecil enggak enggak mungkin bisa lebih kecil Pak enggak mungkin non-linear MPC besarnya enggak sebesar linear karena linear itu tadi kita punya convex hole convex hole itu ada beberapa set convex hole kan lebih besar daripada union ya karena terminal setnya itu lebih besar daripada union artinya potentially visible setnya lebih besar daripada interpolasi di non-linear MPC gitu Pak ya baik terima kasih silakan buat ini mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan materi ini materinya sangat apa spesifik sekali jadi sebenarnya saya agak-agak takut mahasiswanya kurang paham atau gimana tapi kalau kalau misalnya tertarik dan pengen baca-baca lagi slide-nya saya bikin slide-nya supaya mudah di diulang lagi Pak atau bisa langsung mengacu ke paper yang saya sebutkan Mbak Ismi izin bertanya Mbak ya mau konfirmasi saja Mbak yang jadi soal visible solution itu jadi sebenarnya saya terawat jadi visible solution itu ditentukan oleh state prediksinya atau state pada saat saat itu jadi terlewat sebenarnya visible setnya tergantung mana inisialnya jadi misalnya nih misalnya saya ini 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 terminal set saya nih terminal set saya ini 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 bisa aja gak stable bisa aja gak visible karena terlalu jauh dari inisialnya terlalu jauh dari terminal setnya jadi tergantung pada visible setnya itu tergantung pada initial state-nya ya initial state dan tentu saja end-nya jadi jawabannya initial state-nya tergantung initial state-nya ada pertinuan untuk menentukan harga awal gak? gimana menentukan harga awal yang bagus gitu kan gak boleh sembarang dari nol gitu semuanya gak boleh ya iya pak gak boleh harga awal maksudnya tuh initial state-nya pak iya initial state-nya jangan jauh-jauh tapi kan gak tahu yang mana iya pak ya itu jeleknya MBC tuh ya pak kita gak tahu ya jadi yang paling benar itu memperbesar N itu aman gitu kalau secara implementasi kalau kita punya N-nya besar ya aman gitu kan ya kalau selama ini pengalaman berapa besar ini ini reasoning horizon-nya berarti ya iya ini dua pak saya pakai dua oh dua iya sangat kesil pak biasanya kalau yang garanti bisa itu ketemu visible site itu berapa besarnya kalau sebenarnya ada paper lain pak yang bahas apa minimum N-nya pak ada paper lain yang bahas itu jadi ada paper lain yang kita tuh gak perlu terminal set jadi kita ada cara untuk menentukan N-minimum tapi kalau secara pengalaman sih 5 itu udah cukup tergantung sih kalau non-linear sistem lebih susah ya kalau non-linear karena banyak terus tergantung juga open loop sistemnya stable atau enggak gitu jadi susah sih pak untuk bilang biasanya berapa tergantung sistemnya ya tapi kalau kalau pengen tahu lebih detail tentang cara N-nya minimum N-nya itu ada paper lain yang membahas tentang gimana cara garanti stability dan visibility tanpa terminal set yaitu cara untuk hanya dengan dengan standar MPC biasa yaitu dengan memperbesar N-nya itu ada paper lain termasuk kalau yang kalau tadi kan linear MPC ya ada yang linear time varian time varian itu lebih itu kayaknya lebih susah itu open question nih pak mungkin masih oh oke iya karena kan kita harus consider time varian itu paling susah kalau mungkin ada disturbance mungkin masih bisa pak kalau cuma disturbance atau uncertain system dalam suatu politok itu masih bisa sih pak masih open question sih pak bagaimana cara memperbesar terminal jadi ini topiknya menurut saya sendiri saya pribadi sangat menarik buat graduate student karena masih banyak cara untuk mengextendnya gitu pak makanya saya bawakan hari ini mungkin bisa berkun mbak Ismi tanya lagi ini kan visible atau tidak itu kan ditentukan oleh state ya sedangkan kalau di reel itu pembacaan state itu kan pasti noisy jika andaikan ternyata sebenarnya pengukuran sebenarnya itu sudah visible sudah masuk ke konflik tadi tapi ternyata berubah jadi keluar region itu itu gimana ya kalau di MPC kalau di MPC itu masuknya ke robust MPC ada lagi jadi di sini di seminar saya hari ini di kelas saya hari ini saya cuma membahas MPC yang fix semuanya ada semuanya jelas gitu inisialnya jelas nggak ada nggak ada nggak ada noise nggak ada apa nah kalau Nova ini tertarik dengan dengan problem seperti itu kita bisa solve dengan yang namanya robust MPC itu sering itu permasalahan yang 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 di solve sama robust MPC paling saya mau menjelaskan karena ribet ya itu jadi paling terkenalnya itu pakai cube base MPC itu bisa juga atau ada banyak cara ada banyak cara robust MPC sendiri ada banyak cara tapi itu masuk dalam robust MPC itu ada cara lagi main ideanya adalah kita punya kita memperbesar N main ideanya seperti itu dan kita mempunyai dua terminal set jadi terminal set yang di luar noise dan terminal set di dalam noise jadi kita berusaha ideanya adalah kita berusaha dari inisial state ini mengstir prediction predicted state ini ke dalam suatu set dimana ketika ketika ternyata ini salah ternyata bacaan ini salah ini masih di dalam set lain yang masih aman masih guarantee stability gitu ideanya seperti itu most of the case ideanya nah itu bisa dibahas di robust MPC kalau tertarik baik Mbak Ismay terima kasih hal baru buat saya untuk MPC ini Pak ada lagi yang mau bertanya itu kalau tadi hasilnya invisible ya kalau di saat MPC itu running mengandalkan sistem itu kan ya nggak mungkin berhenti gitu ya nggak mungkin berhenti itu upaya apa ya bisa yang dilakukan kan mesti tetap harus ada aksi ya biasanya untuk recovery dari MPC yang invisible nah kalau dari dari pembahasannya yang saya bahas selama inisialnya visible kita bisa yakin bahwa selanjutnya visible terus Pak selama waktu time nolnya itu visible memastikan itu kan berarti masalahnya tetap jadi open lagi kan bagaimana menentukan harga awal yang menjamin yang visinya visible menarik masih termasuk negatifnya MPC itu bagian situnya kan kekurangan dari optimasi permasalahan gitu ya tidak ada metode yang sempurna tetap samping kecanggihannya dia ada kelemahan yang bisa diekspos juga disitu di samping tentu saja waktu komputasinya yang berat ya terutama kalau n-nya itu besar ini Mbak Ismi itu di Korea bidang untuk riset S3 di distributasi optimisasi sama dengan Mas Wicak kemarin Mas Wicak itu kemarin ngisi 3 sesi ya katanya saya nggak ngisi itu Pak sabrakan nanti ya tapi mungkin kalau yang ke arahnya applied itu akan lebih kelihatan mereka kan sudah ada basicnya sudah diberikan kalau applied misalkan ke arah bagaimana ke smart grid aplikasi ke smart grid jadi lebih menarik atau nanti ada sesi berikutnya nanti kalau saya udah agak nggak sibuk ya Pak mungkin saya lagi sibuk nanti kita tengok nggak ada lagi pertanyaan kalau nggak ada kita cukupkan saja jadi sebelum kita tutup ini kita foto bersama dulu ya buat dokumentasi mohon videonya diaktifkan siap satu dua tiga baik baik terakhir kuliah kita kali ini sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Mbak Ismi yang sudah sharing ilmunya yang bermanfaat yang terkait dengan risetnya beliau di sana semoga nanti kita punya kesempatan untuk bertemu lagi nanti di waktu selamat berbuka juga Mbak Ismi sama-sama maaf Pak tadi buka dulu kita masih sebentar lagi berbuka makasih pada yang lain juga kita tutup Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Mbak Ismi Terima kasih Terima kasih Mbak Ismi Pak Aris Sama-sama Terima kasih